Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat petani dimanapun berada di depan saya ini merupakan tanaman cabai rawit lokal ya yang sudah berumur 3 minggu namun ada beberapa tanaman itu yang mati karena di ada gangguan serangan hama ya batangnya itu dikit-dikit gitu sama serangga sepertinya jangkrik ataupun belalang karena ini suasananya masih hutan ya ini masih hutan saya bukaan pertama jadi memang masih banyak hama nya untuk penyulaman kali ini yang sudah berumur 3 minggu ini sebenarnya saya sudah agak telat seharusnya itu 1 minggu atau 2 minggu saja ya ini saya sudah 3 mingguan saya sulamnya saya akali jadi ya tanamannya saya bungkus dengan sudutan seperti ini sudutan seperti ini agar nanti batangnya itu aman dari serangan hama ya baik itu jangkrik, belalang maupun bekicot karena kalau masih lingkungan hutan ini banyak sekali binatangnya ya oke langsung saja kita mulai untuk penyulamannya ya oke contohnya yang mati kena serangan ya seperti ini ya ini digigit ini batangnya ini oleh serangga kemudian langsung saja kita sulam ya pakai yang baru ini aman terhindar dari hama karena dia ada sedotannya cara masukkan sedotannya sedotannya dibuka dulu gini ya kemarin nah saya potong dulu baru itu saya bunting gini ya kemudian dimasukkan ke dalam batangnya oke nah seperti ini dan lanjut kita sulam ya oke demikian tadi hasil sulaman tekniknya saya menggunakan sedotan ini ya agar terhindar dari hama semoga video yang saya seri dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian saya ucapkan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih sudah menonton channel saya selamat menonton